Perekonomian dunia kian terburuk. Situasi ekonomi negeri kita selama pandemi semakin surut. Lebih dari 3 juta pekerja di PHK. Nyaris separuh bisnis UMKM Indonesia pun gulung tikar. Angka kemiskinan baru terus merangkak naik. Mulai 1,5 juta jiwa, dengan kemungkinan terburuknya 8,5 juta saudara jatuh ke dalam jurang kemiskinan. Sebagian pakar mengungkap, resesi tak terelakkan. Sebagian lain berharap, cepatnya kebangkitan. Kini, jalan keluar untuk bertahan dan bergerak bangkit adalah yang kita butuhkan. Insyaallah, kedermawanan dalam bersedekah menjadi jawaban. Bersama aksi cepat tanggap, jangan berhenti kirimkan kepedulian. Didukung para dermawan dan elemen pemerintahan. Terus mengalirkan sedekah untuk kemanusiaan. Saat pandemi, beragam bantuan terus digencarkan. Melalui operasi pangan gratis. Berupa, layanan makan gratis. Air minum wakaf. Operasi beras gratis. Layanan warteg gratis. Sekaranglah saatnya. Setiap kita lanjutkan bergerak dalam satu gelombang kebaikan. Sedekahkan langsung pangan terbaik yang kita punya atau harta terbaik kita serta berkarya menjadi pejuang sedekah pangan menyatukan kepedulian para dermawan mengantarkan pangan untuk bebaskan saudara dari lilitan kelaparan. Ayo bergabunglah dalam Gerakan Nasional Lumbung Sedekah Pangan bersama aksi cepat tanggap. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!